Intro Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Arsat Abdullah melaksanakan press conference terkait penangkapan upaya penyelundupan narkoba jenis sabus-sabus sebanyak 43 bungkus atau kurang lebih 45 kg di perairan Laksamawai oleh tim intelijen dan F1KR Lanal Laksamawai bertempat di Makolan Tamal 1 Jalan Sermah Hanova Jalan Sermah Hanovia nomor 1 berlawan Medan Sumatera Utara dalam press conference tersebut Pangkor Armada 1 menyampaikan bahwa penangkapan ini berawal dari informasi intelijen terkait akan adanya penyelundupan narkoba jenis sabus-sabu melalui perairan Laksamawai tim intelijen dan F1KR Lanal Laksamawai atas perintah dan Lanal Laksamawai Kolonel Mardian Suriansyah melaksanakan penyelundupan dan pengembangan terkait informasi tersebut dengan membentuk tiga tim yaitu POM Darat, Pengintai, dan Penyergap atas keberhasilan ini TNI Angkatan Laut menyelamatkan rakyat Indonesia dari bahaya narkoba TNI Angkatan Laut berkomitmen akan senantiasa mendukung penuh pemerintah dalam upaya memberaih narkoba dan memperantai sepeda narkoba ini satu persatu total ada 43 bungkus ada 43 bungkus tiap bungkus ini totalnya lebih dari 1 kilogram sehingga setelah ditimbang total 43 bungkus tersebut adalah 45,482 kilogram jadi narkoba jenis sabu-sabu yaitu jenis metafetamin ya dari hasil pemeriksaan laboratorium di Beacukai, Banda Aceh dari Belawan, Sumatera Utara, Parserawan, Sitorus melaporkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!